Enggak, kamu masih normal, bau kamu tuh masih bisa diterima, tau gak sih orang yang kayak Ketela jeruk mobil deh Tau kan, paham kan maksudnya Hai guys, kembali welcome back to The Money Sibley Ini ada apa ini, kok kamu pake baju biru Baju biru, kamu butuh warna Kenapa kamu pake baju hijau semua dan aku pake baju merah Enggak semua dikit, karena kita mau main green flag, red flag Boleh gak antusias dikit gitu Ayo semuanya, green flag, red flag Karena udah, kan kita udah berbuka, harusnya kamu semangat dong Green flag, red flag By the way, aku kecil flagnya Brian besar, karena Brian red flag banget Megan lo yang bikin ini gitu Keliatan kan mencong Mau menunjukin dikit, jelas gemes Bisa keliatan sih ke dalamnya, bisa semua gak sih Nanti-nanti kita bikin sendirinya deh Iya, ini gelas spesial Kamu yang bikin? Bukan Apa dibikin pacarmu? Bikin pacarmu Iya Demi apa? Iya Beneran? Oh Tapi kayak takutnya haram soalnya ada babinya dalamnya Oh itu pamiknya disitu Dia gini, gini Udah, udah, udah Kayaknya minumnya haram soalnya ada babinya dalamnya Kenapa nih orangnya? Red flag Iya Kalian tau kan, pasti kalian tau lah red flag itu apa Itu kayak udah komen Oh iya, tapi kita punya meja guys sekarang Iya by the way, kita aus guys Tapi ini kalian pasti tau kan kalau red flag itu apa Itu kan udah common word di hubungan kayak Ih itu red flag banget tau gitu Atau kayak Itu green flag tau, itu bagus gitu Megan tuh green flag banget loh Of course, itu red flag kamu kan? Iya, iya Bangga, emang cowo-cowo red flag tuh bangga kalau mereka tuh Aku red flag Enggak sih, aku red flag Aku red flag Iya, 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 iya Gak terima aku dipanggil Baper ya say Red flag Kita hari ini akan kayak membaca beberapa kayak Apa ya Kejadian Atau hal Ada satu hal yang aku baru nyadar Kita ngomong kayaknya terlalu banyak deh Kurang-kurangin deh Yaudah deh, yang penting mengenai kata kasar Iya sih, kayak Kayak Yaudah, coba tanpa kayak Iya Jadi kita membawa beberapa kalimat Dan hal-hal yang terjadi di dunia ini Bukan kalimat situasi Iya, jadi kita harus kayak rating Ini red flag apa green flag gitu Ini kok bendera aku copot ya Brian, aku bikinnya lama Apa bikinnya lama? Demi setengah jam ada Lebahin banget Lima menit sebelum kita take kamu begini Oh, begini nih red flag Gak menerima usaha orang Menyepelekan Maaf ya Nih, aku tusuk Nah Ayo, let's go Selek banget Di sini deh, aku benerin dulu Nggak, 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 nggak Nggak, nggak, nggak Nggak, nggak, nggak Nggak mau Durasi, durasi, durasi Ayo Durasi, durasi, tinggal dikak Ih, demi Allah gue bete banget Sumpah Emosi nih Udah, yuk Oke Kita mulai ya guys Oke, aku Oke Tidak punya strict parents Dia nggak punya strict parents Gantung sih Oke, satu Dua Tiga Udah berapa? Iya, karena Buat cowok kadang-kadang Nggak Kadang-kadang kalau strict parents tuh Hasil anaknya agak Unik Tolong dijelaskan boleh nggak? Orang-orang yang punya strict parents Nanti tersinggung Kita punya strict parents nggak? Nggak Strict itu kayak gimana dulu? Strict parents nggak dibawain keluar Di atas jam 8 malam Nggak boleh ketemu temen-temen Karena Dikas tau alasannya nggak? Nggak boleh pacaran Karena takut mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana Oke Jadi rasa kepercayaannya nggak ada gitu Nggak ada rasa kepercayaannya Tapi mungkin karena mereka pengen menjaga anaknya Iya Tapi kalau nggak ada komunikasi yang jelas Biasanya pada akhirnya itu anak-anak yang Kabur malam-malam Eh, ganggu-ganggu ke sebelumnya Tiba-tiba Malah pakai hal-hal yang nggak jelas Dan malah kadang-kadang Nyari kenyamanan Yang dia pikir sama orang yang lebih Mengerti dia Tapi sebenarnya Malah membawa kebahagiaan ke dia Kebah Keburukan Kebahayaan itu katanya Wah Otakku nge-like Maaf ya Jadi Keburukan takutnya itu Karena kan lebih baik kita tahu hal-hal Tapi kadang-kadang orang yang nggak punya strict parents Juga tidak mentahai batas Kita punya strict parents Iya, kita nggak punya strict parents Kamu nggak tahu batas sih? Oh terus Terus nih orang Nggak, tapi benar orang yang nggak punya strict parents Kadang-kadang malah kayak Oh, gue bisa ngapain aja? Nggak juga Karena biasanya Tapi emang kalau kita Mungkin kalau konteksnya kita Bre, kita karena kita membayai aja anaknya Banyak banget yang dibebasin Kita baik ya? Kita kira-kira banget ya Tapi malah mereka tuh melakukan hal-hal yang nggak baik Emang iya? Iya Siapa contohnya? Yang mungkin aku sebut Nggak ada semua yang Tapi yang nggak Senggaknya kalau kita kan dikasih batasan Cuma mereka nggak se-strik itu Kita dikasih kepercayaan Yang dimana kita takut untuk merusaknya gitu Iya, jadi kita menghargai Yang udah dikasih sama orang tua kita Jadi dari sisi kita Kita yang tidak punya strict parents Kayaknya green flag deh Kayaknya ya Atau-tau kita red flag banget ya Tau-tau terlalu kita selama ini Dimana orang red flag Oke, next kamu Next Orangnya jujur banget Jadi hal-hal jelek Tentang lo tuh dikasih tau Tanpa memikirkan Itu bisa bikin lo sakit hati apa nggak? Green Kayaknya gue duduk Red and green deh Nggak, beli satu Apa sih labil banget lo Kayaknya gue red and green Nggak Kadang-kadang orang yang terlalu jujur Juga nggak bagus menurut aku Nggak, menurut gue Kejujuran it's always good Demi apa? Yes Kalau sejelek jadi dia bilang kayak Acting lo jelek banget Nggak apa-apa Karena itu Kerjaan gue Dan masalah gue Untuk ngurusin Perasaan gue sendiri Tapi kan jahat? Nggak jahat If that's the facts Kalau itu jujur Ya udah Dia nggak bisa menerima opini guys Oke next Next Happy gue mati Kalau pergi Penampilannya harus bagus Nggak bisa cuek Harus selalu bagus ya? Harus selalu kayak wow gitu Kayak red stack tuh Betul Kita suka orang-orang yang bau Yang kucel Bukan dong Kadang-kadang Kita kayak Kamu mandi hari ini? Ngapain? Kadang-kadang ngegembel Seru tau Iya kadang-kadang kayak Nggak, nggak Gue punya satu temen I love you so much Dia masih temen baik Sampai sekarang Dia kalau ke bandara Sama kita-kita Kita tuh beran gembel Kita kalau ke bandara tuh gembel Yang kayak Yaudah kita pake sweatpants Maksudnya mukanya Kayak Yaudah deh ketauan Belum mandi gitu kan Yaudah gitu kan Temen gue kayak Ih gue gembel banget hari ini Pake high heels Wow Ke bandara Pake high heels Pake jeans Gue gembel banget Semua orang maki diam Lu kayak Lu nggak ada gembel-gembelnya ini Cuman Dia tuh harus selalu rapi Nggak bisa Nggak Sebut aja ntar di beep Hah Jangan di beep ya Nih Nggak boleh gitu Cuman Maksud aku nggak apa-apa Kalau kamu menjaga penampilan Pasti itu bagus Cuman kadang-kadang Kalau bisa yang kayak Eh kita ini yuk Ke minimarket depan Kalau lo harus siap-siap 30 menit dulu Gue ke burung ngamut Emangnya kayak gitu Nggak nggak Bukan dia Yaudah gue nggak ngomongin dia lagi guys Ini cuma kayak Suatu situasi gitu Terus Megan ngomongin temennya di belakangnya Red like banget Ayo Ini malah kita berantem beneran Sumpah Yaudah Oh iya aku ya Kamu doang Oh next Dia keseringan pake parfum Tau nggak sih Tipe-tipe orang yang kayak Jodoran Terus body mist gitu Atau body cologne Abis itu pake parfum lagi Dia tuh Oh gue sih Nggak bisa Sorry Kenapa? Nggak ganggu Maksudnya Brian Wah Brian nggak Lah? Nggak banget Emang Megan suka tuh yang agak Gitu Anjep-anjep Enggak Kamu tau nggak Tipe orang yang kayak Dia cabut dari lift Kita masuk lift Wangi dia tuh terlalu Kayak Ya kan beda Kamu bilang Cuma suka Tipe-tipe pake teodoran Keseringan pake parfum Paham nggak sih Keseringan Kalau parfum yang murahan Yaudah Sering-sering dipake Oh Mikirin harga Nggak ada yang ngomongin harga Yaudah You know someone like this Brian Yang kayak No You don't smell good I'm kidding Enggak Kamu masih normal Bau kamu tuh masih bisa diterima Tau nggak sih orang yang kayak Ketela jeruk mobil deh Tau kan Paham kan maksudnya Itu tuh cengat banget Ya nggak apa Kalau kamu mau hijau Nggak apa-apa 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 Cuma paham kan Maksudnya Kalau keseringan tuh Kadang-kadang Nggak Nggak enak gitu Buat dihirup Nggak Oke next Selalu memberi opini dia Konteksnya jadi kayak hal-hal yang nggak perlu opini dia Dia tetap memberi opini ya Ya red flag sih Terus saking red flagnya mental Kayaknya red flag Karena orang-orang kadang nggak paham kayak Kadang-kadang opini tidak diperlukan gitu Ngerti nggak sih Agak narsisistik sih kadang-kadang Kayak kita cuma mau cerita Tuh kan Ngomong kebaikan kaya Seperti Kebaikan cerita Kita lagi cerita cuma pengen Didengerin Curhat Tapi opini terus gitu Atau kayak jadinya Membandingkan dia dengan cerita kita Atau tentang dia Membandingkan dia Tapi ada beberapa orang yang nggak sadar Kayak gitu Jadi kayak kita lagi cerita Dia nggak ngasih opini 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 Terus kembali akhirnya kita kayak Oke Itu masih mending Kalau aku tuh gini kayak Aduh Bukan berarti Aduh kuat itu Gue kuat juga gitu Iya bener Aduh Brian Gue jadi sedih gini Kamu sabar ya Iya sabar ya Oke Next Gue bacanya udah marah Apa? Dia mau nganter temen ceweknya pulang Kalau itu cewek nggak ada yang jemput Jadi gini contoh Mereka lagi nongkrong gitu temen-temen Ada cewek gitu Dia kayak Oh aku nganterin temen cewek aku pulangnya Yang ini soalnya kasian dia harus naik Ojek online What's so bad about that? Lah Berduaan Di mobil Nganterin temen cewek Kamu nggak bilang dia punya pacar atau nggak? Ya obviously lah Konteks ini Nggak 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 Kalau dia single Iya kalau single nggak apa-apa Tapi kalau punya pacar Ada beberapa yang punya pacar Masih begitu Ngomong ke pacarnya nggak? Ngomong Ngomong ke pacarnya Ngomong ke pacarnya Tapi pacarnya nggak nerima Tapi tetap dilakuin Oh yaudah kalau itu nggak Tapi kalau dia ngomong ke pacar Apa? Tapi menurut aku punya pacar aja Buat nanya tuh nggak perlu Menurut aku itu udah kayak It's obvious nggak boleh Nggak Ini karena kamu mindset Cuma ke cewek doang gitu Kalau sama cowoknya juga Dia nganterin nggak? Kalau ada temen cowoknya Ya iya Orangnya emang baik Konteksnya Ya udah Ih gue sih nggak bisa Sorry ye Ya orangnya baik Makasih Ya baik-baik Kecuali dia emang cuma kayak gitu doang Cowoknya baik Cowoknya mungkin baik Tapi kan kita nggak tahu ceweknya kayak gimana Iya Tapi kan itu pada akhirnya Kalian harus percaya sama cowok kamu Iya iya Cuma aku nggak percaya sama ceweknya Yaudah itu masalah kamu sama ceweknya Tapi kalau dia emang Kan belum tentu cewek itu jahat Kalau itu cewek nih gini Oke Temen deket kamu Gue pesenin grabnya sumpah Nih temen deket kamu Kalau temen gue ngapakan Gue ngomong temen dia Oh manusia apa ini Capek saya Betul Temen deket dia tapi Kamu nggak kenal sama ceweknya Kan dari tadi aku bilang Dia ngumpul sama temen-temennya Aku bilang gitu Makanya dengerin dulu Tapi menurut aku Kalau izin sama ceweknya Dan ceweknya oke Dan dia ngomong Kayak share life segala Dan dia ngomong Bukan tiba-tiba ngilang Tiba-tiba ngantri cewek Menurut aku masih oke Karena terkadang emang Menurut aku Kalau udah pagi banget Ngapain lo nongkrong Nge cewek sampai pagi Kan rame-rame Ini dasarnya cewek Dasarnya menggiring opi ini Ya udah ceweknya suruh pulang Ngapain pulang Pagi-pagi Jangan banget Emang kamu nggak pernah Diartrit sama cowok kamu Nggak pernah Pasti selalu rame-rame Sumpah iya Loh Sumpah Emang iya Iya selalu rame-rame Emang iya Iya Atau kecuali itu temen Temennya dia juga Yang aku tadi bilang Kalau dia temen aku Nggak apa-apa Ya Allah berantem ini beneran Awar kamu menerima nggak Kalau Brian nih Nganter temen ceweknya Pulang berdua hari Maaf guys Aku selalu ada supir Tenang Oh Sombong Nyebelin nih orang Aku malah senyetir di Jakarta Nggak apa-apa Mobil biasa aja Tapi yang tidak ada supir Nenek Apa tuh Oh aku Apa ini apa Oh Punya sahabat cewek atau cowok Satu Dua Tiga Kok gitu Kok beda loh tadi Ini orang nggak jelas guys Apa capek Nganter doang Nganter nggak apa-apa Tapi punya sahabat Nggak boleh Nggak boleh Konteksnya dimana Gini Sahabat tuh konteksnya Mini of Lebih sering ketemu Curhat terus Deket banget Kalau temen Hai bayi juga bilang Temen Kalau menurut aku Cowok sama cewek Menurut aku Nggak bisa sahabatan Soalnya suatu hari nanti Pasti ada salah satunya baper Atau Mikir yang nggak Nggak Emang lo ngapain Tapi dia bisa mikir Nggak Itu emang gitulah Cewek Cowok Nggak bisa Kalau Kan sahabat Nggak bisa pilih Ini emang cari Ya udah deh Nih lo aja yang ngomong deh Kali ini Kenapa Karena Karena Cewek Cowok tuh Nggak bisa berteman Nanti dia mikir Nggak 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 Berteman nggak apa-apa Tapi kalau Sahabat Yang bener-bener 24 7 Gini deh Mungkin aku yang Nggak bisa Ya karena Pernah ada beberapa Yang sahabat Gitu Cewek Pada akhirnya Baper Pada akhirnya Ini lagi Ceritain diri dia guys Iya Tapi Dilihat juga Gini deh Berapa film yang kamu lihat Sahabat Jadi pacar Atau jadi nikah Hampir semua Kan film Emosi Lama-lama emosi Ini It happens a lot Soalnya itu emang Naturalnya Kita emang gitu We're made for each other Tapi menurut aku Kalau cowok Sampai nggak bisa Sahabatan sama cewek Artinya dia terlalu genit Sampai Sahabatan Beda sama temen sayang Oke maafin aku ya Brian Beda Konteks Dia perlu tahu Password HP Apa? Kayaknya infek nih Karena artinya dia nggak peduli Dilihat-lihatin Maksudnya Dia perlu tahu Password HP Jadi dia perlu tahu Password HP orang Kita pacaran Orangnya perlu tahu Password HP kita Pacar kita perlu tahu Password HP kita Tapi yang orang itu Ngasih password HP Oh yaudah Nggak Nggak Maksudnya kayak Iya itu dia Saling sharing password HP Ada beberapa orang kan Yang nanggep itu toxic Kayak Lo ngapain ngeliatan HP gue Lo nggak percaya sama gue Tapi perlu tahu kayak Kalau nggak ada yang diumpetin Apa yang ditapetin Lebih banget Kadang-kadang kita Kita nggak pernah tahu Tiba-tiba kalau ada emergency Kan butuh HP-nya Lu suruh me-like dulu Face ID kan nggak mungkin Lagi pingsan Sud Kan nggak mungkin Oke next Apa tuh? Which one? Temenan sama mantan Siapa gue temenan sama mantan gue? Siapa? Nggak ada Tapi respect total Ihihihih Sebel udah gue Dia mau nembak ke gue lagi kan Gue nggak ada Maafin aku ya I love you Nggak Tapi aku punya teman-teman Yang bisa temenan sama mantan Itu menurut aku Kuat banget loh Balikan lagi Nggak juga sih Ada beberapa yang Udah kayak yaudah Cuman kayak Kok bisa gitu Menurut aku kayak Ngeliat orang Ya udahnya Karena mungkin Sesama udah punya pacar kali Tapi kalau mereka berdua single Ya balikan lagi Kayak pas putus sebulan Temenan barengan terus Balikan lagi kan Sebut lagi Ini ngomongin gue lagi nih guys Gue mbak capek Cuman kayak in general aja Kayak kamu kalau nggak teman-teman Pasti kayak memori Itu balik lagi semuanya Iya pasti Nggak bisa Jadi kita setuju ya Reflect Reflect Oke Next Ini controversial sedikit Bayarnya 50-50 Tergantung konteks Emang Pacaran ya ini Mesti kayak lagi deket gitu ya Bukan pertemanan Kalau pertemanan kan normal PDKT PDKT dan pacaran Tapi ceweknya yang kayak Kita bareng 50-50 aja gitu Enggak Kayak Artinya dari Soalnya ini dari tadi tuh Semuanya tuh tergantung konteks gitu Iya emang iya Mungkin konteksnya disini adalah Yaudah sama-sama agree 50-50 Tapi dalam hati Tapi yang Dalam hati tuh kayak Yang awal Nawarin 50-50 siapa? Aduh Dipanjang banget detilnya Kita memberi imajinasi Abis makan nih Ceweknya nunggu dong Atau pura-pura ngecek dompet gitu kan Terus nungguin cowoknya ngeluarin dompet Tapi cowoknya kayak Siapa dulu nih Yaudah dong Cewek kan kayak Oh iya deh gampang-gampang Nanti aku transfer gitu Masih PDKT? Iya Masih PDKT? Oke I have two problems Wah Merah gila Ke PDKT? Wah Gak, 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 gak Tapi kalau kamu udah jadi Gak, 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 gak Gak, gak, gak Waduh Gila, gila, gila Gila, gila Gila, gila Gak, gak, gak Lu kalau date pertama nih Terus lu bilang 60-50 Gak ada date kedua Lah kan ini Lu bilang ya Mereka berdua tuh sama-sama Men setujui Kamu denger gak sih tadi? Kayaknya Dili gak denger deh hari ini Kalian paham gak maksud aku? Ceweknya maunya cowok yang dibayarin Makanya dikurang-kurang nyari dokpet Terus cowoknya kayak siapa dulu nih Yaudah kalau itu ya Tapi kamu gak apa-apa Kamu gak apa-apa Kan ada beberapa cowok kayak Enggak, lo mau sepaksa apapun Gue gak akan ngebarin yang bayar Ada beberapa cewek yang gak suka dibayarin Gak ada, Bray Eh, aku pernah berapa kali Soalnya aku bayar dia kesel malah Saya cewek, teman-teman saya hampir semuanya cewek Gak ada, Bray Itu kong kali kong aja Sumpah, dia cuma kayak Gampang Atau mungkin untuk supaya keliatan beda di awal kali ya Iya, abis dia nyesel gitu kan Tapi kalau pacaran I usually always pay Atau ganti-gantian Kalau pacaran kalau dibayarin mulu Gue gak mau sih Nah, balik lagi itu gue gak mau Kalau dibayarin mulu Kalau lagi pacaran gue gak mau Selagi aku ada rezeki I'll spoil her Oke, next Tapi makanya bakso ya Anjir murah banget Bakso afung ya yang mahal Bakso afung mahal banget ya Aku gak ngerti kenapa tuh Gak bisa nyetir Gak bisa nyetir karena Gak mau belajar Emang gak bisa aja Disuruh belajar juga di setengah-setengah Kayak perlu gak sih Kayak sekarang, jaman sekarang emang harus gitu sih Belajar nyetir ya Kayak bayang gak sih Kalau tiba-tiba Kotex cewek Iya, tapi Dua-duanya Iya sih Kayak tiba-tiba kayak Ada emergency apa-apa gitu Di jalanan lu ada emergency Terus dia gak bisa bawa gitu Iya sih, agak bahaya sih Red flag kan Oke, next Ih, kita setuju lu Cepet banget Kita dari tadi banyak debat lu ini Oke Kalau makan Pesennya banyak banget Tapi 50-50 Eh, kalau dihabisin aku gak ada masalah Nah itu kayak Gue ngerasa gue red flag disitu Karena aku kalau pesen banyak banget dan gak habis Karena aku suka banyak Berasa-rasa gitu Kan ada cowonya Oh, jadi cowonya di tokan sampah gitu Iya, jadi gue yang pesen Enggak Enggak Tapi emang aku gak bisa Kayak terbiasa mulut aku tuh harus banyak flavors gitu loh Terus artinya red flag Aku sih gak rasa red flag sebenarnya Jadi kamu sendiri red flag Iya, aku red flag Oke I have no problem Kalau dia abisin enggak ada masalah aku Demi apa? Enggak ada masalah Kalau dia kayak appetizer Terus main course-nya dua Enggak apa-apa Terus dessert Asal kamu abisin Aku gak ada masalah Kan kita dari kecil juga diajirin papa kayak gitu kan Pesen silahkan yang penting habis Tapi tidak terjadi ke saya Oke, next Terakhir ya Enggak, dua lagi Mesti dua lagi ya Berusaha baca maps Tapi gak bener Mesti gak bisa baca maps Tapi berusaha Tapi gak bisa Rada kena dikit deh say disini Tapi gak bisa Gue gak tau deh Tapi ini berusaha kan Ya berusaha Gidein flag deh Berusaha Eh, sumpah Baca maps tuh susah banget Sumpah Susahnya apa Itu udah Gue capek banget Kalau baca Terus ada flyover sama bawah tuh kayak Ini underpass atau flyover Itu ada panahnya di atas Panahnya tuh begini Ini tuh ke bawah sama ke atas Begini Gue gak tau cara bacanya gimana Itu jelas Jadi kayak gini Oke Tergantung pake apa Kalau aku kan suka banget google maps Oke, jelas Kalau jalannya Google maps gak jelas Demi Allah Waze lebih jelas Waze lebih jelas Waze tuh sebenernya tiba-tiba Bawa kita ke gang gak jelas Oke, iya itu bener Tapi kalau Waze kayak Ke kanan ke kirinya tuh Biasanya orang yang Gak bisa Gak suka baca maps Terus pakenya Waze Tapi kalau udah ngerti google maps Google maps tuh enak banget Aku pake google maps Udah dua tahun Gak bisa Baik, gini Kita kalau naik jalan Ada tiga jalur nih Satu, dua, tiga Itu jelas-jelas ditulis di google maps Ini gak di Iya, kalau tiga mah gampang Lu bayangin kalau begini Lurus doang Bawa ke atas Gak kebayang Itu dua Ada dua Ada dua Lu aja yang buta ngeliat Ada dua It's always dua It's always dua Tapi kayak arrow-nya gitu doang Terus kalau kayak ada tulisan baca Kan terus baca dulu Ya udah nyalain suara aja Go under the underpass Emang ada? Enggak, maksudnya Emang aku tau ada suara Cuma aku gak tau kayak Go under the underpass Taunya cuman belok-belok 500 meter belok In five minutes Take the fly over Bisa kayak gitu Oh iya Ada Oke guys Tapi aku tetap menganggap Aku ada green flag Karena aku mencoba Susah banget baca maps Kecuali mapsnya Yang jaman dulu ya Yang pakai kompang itu Terus Jeremy nanya Begini nih Naik apa Gini Nini Baca maps Yang gak nyetir Tuh kenapa gak bisa baca maps Soalnya sambil main hp Enggak Jadi gak fokus Jadi dibuka maps Sambil buka instagram Di saat udah deket sama belokannya Eh bentar 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 Kayak gitu Gak fokus kalian Next Last one guys Dia Mama's boy Mama's boy itu gimana? Cinta sama ibunya Atau berdua manja? Mama's boy itu Nah itu tuh susah tuh Kayak ada yang kayak artinya lo sayang sama nyokap lo Artinya lo akan sayang sama perempuan di hidup lo gitu kan Cuman ada juga yang terlalu sayang sama nyokapnya Jadi apa-apa tuh didengernya nyokapnya gitu loh Kayak kalau mama's boy lebih kesana gak sih? Ya yang Kayak red flag Kalau yang bener-bener kayak Yang Apa-apa mamanya Spoiled manja Yang kayak apa-apa harus kayak Kalau mamanya bilang enggak yaudah enggak Terus kayak gak punya pendirian buat kayak Fight for what he want Kayak aku gak bisa deh sama sekali Gak sih Tapi berarti kalau konteks cewek kali ya Kalau cewek Sama lagi menurut aku Sama sih Kalau menurut aku kalau terlalu nurut Nah jahat juga ya kalau ngomongin gitu ya Cuman kayak Anak durhaka Itu tamennya Megan anak durhaka Enggak Menurut aku kalau kamu udah dewasa Harusnya kamu tau apa yang kamu mau Dan kalau menurut kamu itu benar Tanpa menyakiti siapapun Kamu bisa memberi Jadi gimana cari tau kita udah dewasa Meg? Coba jelaskan Kalau kita udah 18 katas 18 katas udah dewasa? Pokoknya kita udah belum minum alkohol 21 Enggak Pokoknya yang menurut aku yang kayak Orang tuh kalau udah dewasa akan tau Oh Intinya gitu You're gonna know Tapi kalau lo mamas boy Mamas girl Ya susah Karena gak akan ada waktu buat dewasa Soalnya selalu di dalam Apa? Nest Gak pernah keluar gitu Disuruh-suruh atau kayak Gak boleh gitu Gak boleh gini Selalu di zona A Nyaman Ya betul That's it for Red Flag Green Flag Lebih banyak mana tadi ya? Gak tau Ntar Gak usah deh Gak usah diri Brian gak semuanya rusak kan? Enggak yang merah ini doang Soalnya Kamu Red Flag banget Whatever Tapi orang Green Flag adalah Orang yang subscribe Dan share Dan like comment ini Dan like comment ini Karena kita lagi berkomentar Maksudnya guys Oke Kayaknya udah capek ya Thank you guys so much for watching Jangan lupa like Comment And subscribe Bye 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 bye